Intro Kecewa Saya kecewa Kecewa Udah sudah sudah saya mau ngomong dulu ini Dun Dun Kenapa kamu narkoba lagi narkoba lagi 2005 udah kena polisi Sekarang udah tiga kali Udah mau tahun baruan Bukannya main yang asik-asik aja Bakar-bakaran gitu sama temen-temen Kenapa kamu malah bakar-bakar sabu sih Aduh Dun Dun Mas aku bukan Jedun Aku cuma netizen Netizen? Iya Kamu siapa? Sandra Sandra apa? Sandra Romano Oh bukan Jennifer Bukan Bukan Jennifer Dun Bukan Sadun aja deh Sandra Edun Eh sama temen-temen dari mana? Dari Universitas Alazar Indonesia Dan kamu? Selamat datang buat anak Alazar dan juga Semi Kalau gitu jaga pergaulan baik-baik ya Kamu juga ya Jangan terpengaruh Anak-anak muda jaman sekarang gampang sekali terpengaruh Itu dia Satu hal negatif yang sayang sekali menutup tahun 2017 kemarin Jennifer Dun Satu lagi artis untuk ketiga kalinya Ia berulusan dengan polisi untuk kasus narkoba Dan tentunya banyak hal lagi dalam satu pekan terakhir Untuk episode pertama di 2018 Kata Netizen bersama saya Evelu Shano Haryanto Apa saja yang sudah menjadi heboh di media sosial Kita simak dulu Viral Flash Posisi pertama viral flash pekan ini diisi oleh artis kontroversial Jennifer Dunn Yang lagi-lagi berurusan dengan hukum terkait penyalahgunaan narkoba Seperti tak kapok meski sudah dua kali tertangkap karena kasus serupa Artis yang tengah ramai diberitakan merebut suami orang itu terlihat cengengesan Meski ia mengaku menyesali perbuatannya Dan hal ini pun langsung ditanggapi oleh Shafa Haris Dengan memotret wajah Jennifer di televisi Dan mengunggah di Instagram dengan komentar menggelitik Yang langsung direspon dengan gelak tawa netizen Di urutan kedua Kemeriahan perayaan malam tahun baru ikut meramaikan media sosial Banyak netizen mengunggah cuitan yang berisi ucapan selamat, doa, dan resolusi di tahun 2018 Tak hanya di media sosial Perayaan tahun baru di Jakarta juga ramai diperbincangkan Bukan karena pesta kembang api atau acara musik Kali ini pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang langsung menuai respon netizen Terkait persoalan rumput di kawasan Monas yang rusak terinjak-injak warga Pasca perayaan malam tahun baru Meski di kawasan tersebut sudah ada pemberitahuan larangan menginjak atau menduduki rumput Di posisi ketiga Film Ayat-Ayat Cinta 2 yang dirilis pada 21 Desember 2017 lalu Langsung ramai menuai respon netizen dalam menanggapi film tersebut Ada positif, ada juga yang negatif Namun selain itu Dialog artis Chelsea Islan yang memerankan tokoh Keira Terlihat menangis di depan Fahri sambil berkata Nikahi aku Fahri, aku mohon Dan dialog itu pun viral di media sosial Netizen membuat cuitan dan meme menggunakan dialog Nikahi aku Fahri, aku mohon Yang diubah menjadi kalimat permohonan lain Bahkan ada yang mengaitkannya dengan wakil ketua DPR Fahri Hamzah Gampat di Fireflash Konsep baru penataan PKL di kawasan Tanah Abang oleh Pemprov DKI Dengan menutup Jalan Jati Baru Raya Yang berada tepat di depan stasiun Tanah Abang dari pukul 8 pagi hingga 6 sore Menuhai kritik keras netizen di lini masa Twitter Netizen menyoroti berbagai aspek mulai dari nasib pedagang yang berada di kiosk Pelanggaran undang-undang lalu lintas Dan ada pula kritik lewat petisi yang bertajuk Kembalikan fungsi jalan dan trotoar Tanah Abang Ditulis oleh akun I1M di situs change.org Terakhir mengisi Fireflash pekan ini Ada video cuplikan program di salah satu televisi swasta Yang tayang 2 tahun lalu kembali jadi tontonan Hal ini dikarenakan ada mantan presenter berita Jeremy Tieti yang pada acara tersebut mengutarakan pendapatnya Kalau pasangan sejenis juga bisa memperoleh keturunan dengan cara sewa rahim Tentu saja hal ini mengundang komentar dari netizen Seorang ibu hamil bernama Ninin Holida ikut tersulut emosinya lewat unggahan di Facebook Ninin mengutarakan pemikirannya terkait sewa rahim Tak disangka tulisan yang ia tulis secara spontan itu menjadi viral Dan telah dibagikan oleh ribuan netizen Satu pekan di masa pergantian tahun 2017-2018 Banyak hal yang terjadi Ada lima Fireflash tadi dan juga banyak hal lainnya Kita akan berbincang seperti biasa Diungkapkan data dan fakta di media sosial-sosial Twitter Untuk Fireflash bersama dengan Mas Iwan Setiawan dari Profetik Indonesia Apa kabar? Baik, selamat tahun baru Selamat tahun baru Satu tahun ya kita gak letul ya? Satu tahun Lancar tahun baruan? Alhamdulillah lancar Oke, gak bakar yang aneh-aneh ya? Oh tidak, jangan sampai Jennifer Dawn Oh, Dawn Bukan Dawn Jennifer Dawn No more, no more Itu adalah salah satu yang masuk dalam Fireflash Tapi yang signifikan tentunya tahun baru Tahun baru Tapi kita bersyukur ya Social media di awal tahun baru ini Dibuka dengan sesuatu yang cukup semangat Cukup seru Jarang-jarang yang tense politiknya udah berkurang Meskipun mau masuk ke dunia tahun politik Tapi kalau kita lihat Kita diselamatkan dengan tahun baru ini Jadi isu-isu lain seperti Tanah Abang Itu terlibas dengan tahun baru ini Kemudian even Jennifer Dawn pun Itu juga tidak terlalu banyak dipercakapkan Terlibas oleh tahun baru Jadi The only actress yang Menutup tahun baru dengan heboh Dan membuka tahun baru dengan heboh Yaitu si Jennifer Dawn ini Jadi setelah terciduk Jambak-jambakan Kemudian terciduk lagi dengan Narkobanya Kemudian ada Nikaif hari ini juga cukup viral kemana-mana Dan ada juga Jeremy Teti Jadi bintang di awal tahun baru ini Jeremy Teti dan Jennifer Dawn Oke J to J J and J Double J Double J Bikin rusuh Tapi ini sangat signifikan untuk topik tahun baru 236 ribu lebih buzz overview di sana tadi Dan top topiknya adalah tentang harapan tentunya Nah resolusi Cukup boring sebenarnya Tiap tahun baru orang berulang-ulang harapan Resolusi Kemudian resolusinya nggak dijalanin Even di hari kedua gitu ya Tapi yang cukup berbeda di tahun ini Ada topik kelima yaitu spekulasi tentang halal haramnya perayaan tahun baru Oh Ini cukup aneh Jadi semua perayaan dikaitkan dengan halal haram sekarang Jangan-jangan ini acara entar halal haram juga ya Nonton kata netizen jangan sampai Saya harus undang MUI dulu kalau untuk itu Jadi ini fenomena baru menurut saya Dan menurut saya cukup mengejutkan buat saya bahwa Perayaan tahun baru pun dikaitkan dengan halal dan haram Dan disitu terjadi perdebatan publik Sebenarnya moodnya, sentimennya cukup positif Tapi tahun politik apapun dihubung-hubungkan Dihalal haramkan Oke Kemudian juga topik lainnya yang juga menjadi viral di media sosial tentunya Khususnya di Twitter ya Ini masih soal tanah abang Karena memang di bulan Desember itu kan banyak kebijakan-kebijakan baru untuk tanah abang Tanah abang ini mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa itu nggak selesai dibicarakan Never ending story Jadi mungkin merupakan simbol keberhasilan pemerintah Kalau mereka bisa menyelesaikan tanah abang ini Dan sekali lagi mau tahun 2017 Di awal 2018 tens politik antara yang pro dan kontra ini masih terjadi polarisasi yang cukup kuat Dan kalau misalnya kita lihat apa yang menjadi perbincangan oleh netizen adalah petisi Petisi soal penataan tanah abang Dimana salah satunya adalah aktivis untuk trotoar ya Kalau trotoar itu adalah hak untuk berjalan kaki bukan PKL Kemudian juga Kemudian topik lain Tentunya dari tanah abang ini cukup variatif sebetulnya Tentang Jennifer Dunn Jennifer Dunn Ini kayak acara gosip artis kita sekarang ya Tapi itu yang bikin heboh gimana dong Yang menutup tahun, membuka tahun adalah Jennifer Dunn Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya Bahwa this is not good buat bangsa kita, buat generasi muda juga Jadi selain membicarakan tentang terciduknya Jennifer Dunn Dengan penyalahgunaan narkoba ini Ternyata netizen juga suka gosip ya Jadi gosip hubungan Jennifer Dunn dengan Faisal Haris Mulai diungkit lagi Habis itu liputan penangkapannya Dimana si Jennifer Dunn juga tersenyum ketika ada press conference Dia tersenyum, tidak menunjukkan rasa sedih, menyesal Tapi justru tersenyum dia disitu Dan itu juga jadi perbincangan Habis itu Syafa Haris nyinyiri Jennifer Dunn Jadi dramanya berulang-ulang lagi ini Kemudian reaksi Sarita Abdul Mukti terhadap penangkapan itu Jadi saya yang gak tau gosip artis Akhirnya harus belajar gosip artis sekarang Saya gak tau Jennifer Dunn, Faisal Haris, Sarita Abdul Mukti Gara-gara sosial media membicarakan itu jadi tau gitu Nah satu lagi adalah film yang membuat heboh di akhir tahun 2017 Yaitu Ayat-Ayat Cinta Bercerita Ini tentang akun Fahri Amsa yang ikuti mention dalam meme Karena namanya sama dengan tokoh utamanya Fahri Jadi salah satu politisian yang cukup vokal di sosial media Sosial media darling juga mendapat kesempatan naik lagi Gara-gara film Ayat-Ayat Cinta ini Jadi seperti My God Ini jangan diturut ya No die aku Fahri Jadi orang-orang boleh mempelesetkan nikahi aku Fahri Dengan kata-kata yang ini Jadi topik ini masuk dalam top 5 topik Karena begitu banyak yang mere-tweet apa yang di-tweet oleh akun-akun tersebut gitu ya Salah satunya adalah dari Victor Kamang itu Meme soal reaksi Fahri itu tadi ya Dan ini ngebuktiin lagi ya Bahwa orang kita tuh sangat kreatif Sangat cerdas Disentil sesuatu yang lucu aja Itu langsung bergulir kemana-mana Gak cuman tiang listrik Gak cuman bakpao Gak cuman pengabdi set no Tapi juga hal-hal seperti ini Dihubungkan dengan anggota DPR Sebenarnya cukup menghibur sosial media kita Dan saya berharap di tahun 2018 ini sosial media di tengah hiruk pikuknya Akan mengedukasi kita menjadi manusia yang lebih beradab dan berbudaya Betul dan itu adalah tugas kita Sebagai netizen yang aktif di media sosial Thank you Mas Iwan atas dataran faktanya Sama-sama terima kasih Dan juga analisanya Di balik itu ayat-ayat Cinta 2 juga mencatat rekor yang luar biasa 5 juta penonton yang nonton bioskop untuk film ini Tapi tidak hanya itu Soal Jennifer Dan akan kita perbincangkan lebih dalam Karena sudah 3 kali ia berurusan dengan narkoba Dan juga polisi Apa yang terjadi Belum lagi reaksi dan juga respon ekspresinya Jennifer yang Merasa menyesal Tapi kelihatannya ekspresinya biasa-biasa saja Bahkan tersenyum Bahkan dibahas oleh banyak netizen Kita akan berbincang bersama narasumber yang luar biasa Hanya di kata netizen Usai jeda kami kembali Komitmen untuk menjadi media terdepan Terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya Kompas TV menyadari Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat Memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi Kompas TV menjawab tantangan Mewujudkan cita-cita beyond television Kompas TV Hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital Situs video terbaru kompas.tv Memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand Catch up TV Serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital Yang hanya bisa disaksikan melalui situs kompas.tv Media sosial Kompas TV berkembang pesat Hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi Kompas TV peduli isu sosial dan lingkungan Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Digital Kompas TV membuat video siris bertema hutan Indonesia Dengan dukungan musisi tanah air Seperti Glenn Fredly dan Astrid Program televisi dan siaran langsung Kompas TV pun Menjadi pembahasan pengguna media sosial dan menjadi trending topic di Indonesia Misalnya, saat debat pilkada Jakarta lalu Kompas TV yang juga menyiarkan tayangan debat pilkada melalui platform pesan lain Dua kali memecahkan rekor penonton live streaming terbesar di lain Indonesia Hingga mencapai 4,5 juta penonton serentak Iklan kampanye digital Kompas TV Bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika Terpilih menjadi iklan terpopuler YouTube Indonesia tahun 2015 versi Google Berdasarkan data CrowdTangle, alat pemantau konten berita Di tahun ini, interaksi Kompas TV dengan pemirsa-nya melalui Facebook dan Twitter Paling tinggi di antara akun televisi berita Indonesia lainnya Tak hanya itu, 27 Oktober mendatang Kompas TV akan menerima penghargaan dari platform layanan pesan lain Sebagai pemenang kategori interaksi timeline tertinggi Atau Most Engaging Timeline in 2017 Terima kasih telah menonton! Komitmen untuk menjadi media terdepan Terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya Kompas TV menyadari Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat Memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi Kompas TV menjawab tantangan Mewujudkan cita-cita beyond television Kompas TV Hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital Situs video terbaru Kompas.tv Memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam Dalam bentuk video on demand Catch up TV Serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital Yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.tv Setelah hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Untuk ketiga kalinya Bagi artis Jennifer Dunn Atau kerap yang dipanggil atau dikenal dengan Jedun Juga tertangkap Untuk kasus narkoba Berusaha dengan polisi lagi Dan ini juga membuat frasa tak kenal jerah dengan narkoba Dan tampaknya narkoba itu lengket dengan selebriti atau artis Indonesia Karena sebelumnya hanya selang beberapa pekan ada Tio Pak Kusadewa Yang juga terlipat dengan kasus narkoba ini Pemakaian narkoba Nah ada apa dengan itu? Nah kita akan berbincang bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di Kata Netizen Selamat malam untuk Pak Jenny Cortez Selamat malam Artis, model, aktris dan juga sekaligus kalau ada pinnya disana Itu adalah tulisannya relawan anti narkoba Narkoba dari BNN Dan juga ada budayaan Indonesia Mas Ars Wendol Selamat malam Mas, terima kasih sudah datang lagi Sehat ya? Sehat Selamat tahun baru Ya Ada psikolog cantik disini Ya umum sekali ya Psikolog cantik yang hadir ada Mbak Maharani Ardi Putri alias Putri Langka Kenapa kita undang psikolog? Kenapa kita juga undang psikolog? Karena ada satu hal menarik lainnya saat kontes penangkapan dari Jennifer Dunn terkait kasus narkoba Seperti apa? Kita lihat dulu videonya Itu dia video dari Jen Dunn yang singkat sekali Aku nyesel Udah itu aja dia bilang Tapi yang memenuhai banyak komentar dari netizen adalah bagaimana ekspresinya yang tampaknya tidak menyeratkan penyesalan Aku ke Mbak Putri dulu deh Mbak Putri kalau misalnya melihat dari mata seorang psikolog Apa kira-kira yang terbaca dari ekspresinya Jennifer? Atau Jedun? Ya jadi kalau misalnya Ya maksudnya perasaan kita kan gak pernah tahu ya namanya orang gitu Tapi kalau misalnya memang tadi kalau yang kita lihat di video antara ekspresi dengan apa yang diucapkan memang ada yang tidak sinkron disitu Jadi dia bilang menyesal tapi di satu sisi juga mungkin masih tersenyum gitu kan Saya sih tidak bisa menjudge apa tapi kalau saya pikir dengan tiga kali tertangkap dengan kasus yang sama Kemudian juga sekarang masih seperti itu Saya rasa mungkin sebenarnya Jennifer belum Belum paham mengenai konsekuensi dari apa perilakunya seperti itu Jadi Sepertinya bukan suatu hal yang Salah gitu kan Sehingga Mungkin itu yang menyebabkan dia masih berperilaku masih bisa ketawa dan segala macam Karena pertimbangan resikonya masih sangat kurang Oke jadi bisa kita lihat walaupun saya memang dia terlihat masih santai begitu ya walaupun dia terjerat narkoba dan untuk ketiga kalinya harus berhadapan dengan polisi Kalau Mbak Jenny yang punya pengalaman sendiri ya dulu masa lalu Pengalaman apa? Pengalaman makai apa pengalaman? Pengalaman makai kan? Iya 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 Boleh boleh di share sedikit Supaya jelas gitu Jelas ya Pengalaman makai narkoba waktu itu konsumsi Ceritanya seperti apa Mbak Jenny? Sedikit Ini ceritanya tentang aku apa Jenny Ferdani? Tentang Mbak Jenny dulu Ini lebih menarik ini Iya Awal mulanya sih bukan pemakai sabu ya Pertamanya sih coba Jangan dilihatin nanti malah pakai lagi Saya bayangin yang di Youtube ini Pertamanya sih pakainya kan inek Terus abis itu happy vibe Abis itu kesabu gitu Alasannya apa sih Mbak? Dulu sih karena aku kan modeling jaman dulu ya Butuh badan yang harus kurus Jadi udah olahraga, udah diet Nggak kurus-kurus kan Terus ngeliat senior-senior aku badannya bagus-bagus Terus dikasih info Coba-coba Lama-lama oke pakai Ternyata yang bikin badan aku bagus waktu itu Ternyata cocoknya sama sabu ya gitu Dan ngaruh memang? Dan ngaruh Cuma memang itu hal yang instan ya itu nggak bagus ya gitu Sebenernya tau itu nggak bagus Cuma lama-lama karena keseringan pakai Akhirnya ya kecanduan gitu Terus apa yang membuat akhirnya Mbak Ajaini untuk meninggalkan selamanya Karena aku pernah overdosis dua kali Wow Jadi sekali overdosis itu Sempat ngilang dari teman-teman Terus akhirnya Balik lagi Cuma pengen fun doang Nggak mau pakai Cuma Mereka bilang ada barang baru Ada barang baru gitu Yaudah deh cobain lagi gitu Pas cobain itu Udah langsung overdosis yang kedua kalinya Itu yang bener-bener Kayak sakratum laut gitu loh Wow Sudah mendekati kematian Iya jadi Cuma keliatan kayak lampu gitu Terus udah black out banget deh Jadi sampai akhirnya Janji sama Tuhan Kalau misalnya besok masih dikasih kehidupan Jenny bakal stop Semuanya Terus jauh dari teman-teman yang pakai narkoba Balik ke keluarga Dan akhirnya Tuhan kasih kehidupan besok Akhirnya bener-bener Big applause Buat Mbak Jenny Dan sekarang akan Segera lahir Jenny juniornya Semoga sehat-sehat Sampai dengan nanti Waktunya untuk HPL Dan ini memang membuktikan Mbak Jenny aja Itu harus dua kali Mengalami Ode Mas Wendo Baru bisa meninggalkan total Narkoba itu sendiri Kebanyakan sih memang Kalau pemakaian narkoba itu Sepengalaman aku ya Sama teman-temanku Yang udah berhenti Mereka tuh harus Melewati proses Ya Sakratul maut Baru bisa tobat gitu Iya Kadang kalau dibilangin sama orang Anggepnya yang Udah deh gak usah Kucampur urusan gue Gitu Atau Ketangkep Bisa jadi Tapi kebanyakan yang orang berhenti Yang setau aku sih Yang ngalamin Sakratul maut itu Oke Mas Wendo Tapi kalau misalnya Dari pengalaman Mbak Jenny juga Bahwa memang lingkungan Apakah Lingkungan dari Selebriti Atau artis Modeling Indonesia Dunia hiburan Indonesia Itu juga Erat sekali Dengan narkoba ini Enggak juga Sebetulnya Ya mereka yang bikin itu Di semua kalangan Ada lah Prosenter juga banyak Ya gak banyak lah Ada Kita ini Cenderungnya Kok Jennifer Masih ketawa-ketawa Ya Coba kalau dia nangis Ya gue apa Dijual Dimarahin lagi Misalnya dia bilang Saya tidak menyesal Dan saya masih akan Memakai untuk keempat kalinya Kelima kalinya Makin marah lagi Ya Ini ada dunia Kayak begini Iya lah Jangan lupa Dia ini Kita mesti berterima Terima kasih Kenapa mas Paling tidak Dia mengingatkan bahwa Narkoba itu bisa dipakai Tiga kali Empat kali Artinya bukan itu Artinya yang lebih positif Polisinya Ngejarnya terus menerus Mereka yang sudah Dikatakan toba tadi Atau pernah ketangkap Belum tentu Sudah bersih benar Mengingatkan itu Jennifer ini kan bisa Mengingatkan juga bahwa Eh Lu para Bini Jaga Laki lu baik-baik Kalau gak nanti Laki-laki ke Orang lain Mereka dia ngingatin itu Pengingat inilah Sebetulnya yang Mungkin kita perlukan Daripada mengutuhin dia Orang dia gak ngerti Bedanya do and don't 16 tahun udah kena gitu Ketangkapnya di kamar Lagi rame-rame Waktu itu gak ngajak saya Kalau diajak tau ya Siapa tau ya Siapa tau ya kita Ada acara kilap-kilapan Saya akan mau Kena KPAI nanti Mas Wendo Jangan Bukan karena apa Ketika Rifayatnya akan selalu begitu Dia kayak Berasal dari Bukan lingkungan yang umum Gitu lah Dunianya udah beda Sama sekali Kalau misalnya kita dengar Apa yang diceritakan oleh Mas Wendo Mbak Putri Tampaknya juga Susah untuk Jedun ini sendiri Keluar dari Lingkaran itu Ya kecuali kalau dia Tadi mau Dan dia pasti bisa Ada banyak yang Apa ya makanya Apakah harus Ada bisa keratul maut dulu Baru bisa Total gitu Sebenarnya bisa keluar tuh Kalau kita gak berteman dengan Teman-teman yang memakai narkoba Cuma itu juga susah Susah Keluar dari lingkungan itu susah Karena Susah banget sih Kalau tadi Dengar dari Mas Wendo 16 tahun itu Sudah kena gitu Biasanya mereka yang kena Narkoba di usia yang lebih Muda Itu memang menjadi Jauh lebih rentan Karena dari awal aja Sudah kena Berarti kan disitu Ada kerentanan yang Sudah dimulai dari Sejak dini gitu Beda sama mereka Yang mungkin kenalnya Pada saat dewasa Atau apa gitu kan Tetap ada dinamika Yang berbeda Nah kalau misalnya tadi Dari cerita Mbak Itu juga bahwa Sakaratul maut itu Apa ya Penghayatan pribadi ya Jadi kalau misalnya Sekedar ketangkep Itu kadang-kadang Belum cukup Untuk membuat Sebuah kesadaran penuh Gitu kan gitu Mungkin malah dia menganggap Alah gua ketangkep sekarang Kemarin juga udah ketangkep Apalagi nanti Kalau ternyata bisa bebas Gitu kan Atau mungkin dia merasa bahwa Setia pada Profesinya sebagai Pemakai Tekadnya besar Dulu saya pakai Sekarang pakai Itu pakai lagi Saya ingin menjadi Pemakai profesional Selain Maksud saya tuh gini Kurang lebihnya Selain kita harus Kelas itu Kita juga Mesti menyadari Hal-hal tertentu Yang itu ini Karena Seperti Jenduni Udah lah Kamu berada di garis sana Generasi inilah Jangan melihat Itu Bahwa Kamu juga bisa melakukan Tuh Gak perlu begitu Percaya lah Kalau saya orang yang terkenal Gak pakai itu Nyatanya Ada pesan sponsor Nah Tapi itu dia Seperti Mas Rene bilang Kalau senyum-senyum Salah Nangis-nangis Salah Di komentarnya netizen Nah kita lihat Apa komentar netizen Pada saat penangkapan Terciduknya Jennifer ini Ada beberapa komentar Kalau Anda juga ingin Berkomentar langsung Jangan lupa Follow kita di Kata Underscore netizen Untuk Anda berkomentar Jennifer terciduk Ini ada beberapa komentar Salah satunya di Facebook Dari Yona Kehirupan Sepertinya banyak wanita Yang merasa lega Baca berita Jennifer Dan ditangkapkan narkoba Apakah perasaan Madam betul adanya Seperti itulah Rasa solidaritas Para wanita terhadap Plakor Ini memang Satu lagi Yang dihubungkan Dengan kasus lainnya Termasuk Dari Jedun ini Yaitu Plakor Itu istilah baru Dari netizen juga Yang menjadi viral Dari kisah Mbak Jedun Saya belajar Jangan sembarangan Nyakitin hati orang Because karma Can clap you In the face Sooner or later Hahaha Ini banyak juga Netizen yang tertawa Di atas penderitaan orang Khususnya wanita Khususnya wanita Yang merasa Yang membela Dari sisi Dari kasus sebelumnya Kasus rumah tangga Yang katanya Jedun merupakan Perebut laki orang Atau pelakor Istilahnya Kira-kira apa komentar Kita tunggu nanti komentar Dari peranan sumber kita Kira-kira berbincang Lebih dalam lagi Soal Jennifer Terciduk Hanya di kata netizen Kira-kira berbincang Kira-kira berbincang Dan Komitmen untuk menjadi media terdepan Terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya Kompas TV menyadari Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat Memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi Kompas TV menjawab tantangan Mewujudkan cita-cita beyond television Kompas TV Hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital Situs video terbaru Kompas.TV Memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam Dalam bentuk video on demand Catch up TV Serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital Yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.TV Media sosial Kompas TV Berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi Kompas.TV Peduli isu sosial dan lingkungan Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Digital Kompas.TV Membuat video siris bertema hutan Indonesia Dengan dukungan musisi tanah air Seperti Glenn Fredly dan Astrid Program televisi dan siaran langsung Kompas.TV pun Menjadi pembahasan pengguna media sosial Dan menjadi trending topic di Indonesia Misalnya Saat debat pilkada Jakarta lalu Kompas.TV yang juga menyiarkan tayangan debat pilkada melalui platform pesan Line Dua kali memecahkan rekor penonton live streaming terbesar di Line Indonesia Hingga mencapai 4,5 juta penonton serentak Iklan kampanye digital Kompas.TV Bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika Terpilih menjadi iklan terpopuler YouTube Indonesia tahun 2015 versi Google Berdasarkan data CrowdTangle Alat pemantau konten berita Di tahun ini Interaksi Kompas.TV dengan pemirsa Melalui Facebook dan Twitter Paling tinggi di antara akun televisi berita Indonesia lainnya Tak hanya itu 27 Oktober mendatang Kompas.TV akan menerima penghargaan dari platform layanan pesan Line Sebagai pemenang kategori interaksi timeline tertinggi Atau Most Engaging Timeline in 2017 Terima kasih telah menonton! Komitmen untuk menjadi media terdepan Terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya Kompas.TV menyadari Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat Memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi Kompas.TV menjawab tantangan Mewujudkan cita-cita beyond television Kompas.TV Hadir menyapa pemirsa setia Melalui berbagai platform digital Situs video terbaru Kompas.TV Memberi kemudahan pengguna internet Mengakses informasi 24 jam Dalam bentuk video on demand Catch up TV Serta live streaming siaran televisi Dengan kualitas high definition Tim digital Kompas.TV Juga membuat video eksklusif Format digital Yang hanya bisa disaksikan Melalui situs Kompas.TV Media sosial Kompas.TV Berkembang pesat Hingga menjadi yang terdepan Memberikan informasi Kompas.TV Peduli isu sosial dan lingkungan Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Digital Kompas.TV Membuat video siris bertema hutan Indonesia Dengan dukungan musisi tanah air Seperti Glenn Fredly Dan Astrid Program televisi dan siaran langsung Kompas.TV pun Menjadi pembahasan pengguna media sosial Dan menjadi trending topic Di Indonesia Misalnya Saat debat pilkada Jakarta lalu Kompas.TV Yang juga menyiarkan tayangan Debat pilkada melalui platform Pesan Line Dua kali Memecahkan rekor penonton Live streaming terbesar Di Line Indonesia Hingga mencapai 4,5 juta penonton Serentak Iklan kampanye digital Kompas.TV Bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika Terpilih Menjadi iklan terpopuler Youtube Indonesia tahun 2015 Versi Google Berdasarkan data CrowdTangle Alat pemantau konten berita Di tahun ini Interaksi Kompas.TV dengan pemirsanya Melalui Facebook dan Twitter Paling tinggi di antara Akun televisi berita Indonesia lainnya Tak hanya itu 27 Oktober mendatang Kompas.TV Akan menerima penghargaan Dari platform layanan pesan Line Sebagai pemenang kategori interaksi Timeline tertinggi Atau Most Engaging Timeline In 2017 Tidak semua hal di dunia ini Bisa kita mengerti Jedun yang minta maaf Sambil ketawa-ketawa Karena terciduk Kasus narkoba misalnya Ini ada kemungkinan besar Sudah terjawab tadi ya Masih dalam Bisa jadi Masih dalam pengaruh Narkoba itu sendiri Mas Iwan Bagaimana fenomena Netizen Mengomentari ini Ada yang tertawa Di atas penderitaan Dan seperti biasa Menghubung-hubungkan Dengan kasus-kasus Sebelumnya Jadi Ini cuma pancingan Buat netizen Dulu siapa yang mancing Siapa Gak ada Pancingan kita Jadi Netizen selalu Membutuhkan bahan Untuk Apa ya Untuk kreativitas mereka Dan hal-hal Seperti ini ya Menimbulkan Kreativitas yang cukup Cukup seru Di sosial media Menurut saya Dan dihubungkan Kemana-mana Jadi One after another Si Jennifer Dunn ini Jadi ketika Desember Dengan Terciduk Di mall itu Saya tuh semalam Maksud cari Jennifer Dunn itu siapa Dan akhirnya Di sosial media itu Jawabannya ada Semua Dan itu cepat banget Gak cuma di Twitter Di Instagram Tapi di mana-mana Tapi kasus Jennifer Dunn ini Semoga akan menjadi Pelajaran kepada Anak-anak muda ya Bahwa Ini Jennifer pemaka Untuk anak muda Untuk merasakan Kotoran Itu gak harus Coba kotoran dulu Gitu loh Jadi Kita cukup menyaksikan Jangan sampai hal-hal ini Membuat anak-anak muda Juga Jadi Apa ya Pengen tahu Sebenarnya yang dilakukan apa sih Pengen coba Apa yang dirasakan Oleh si Jennifer Dunn Tapi saya ingin bilang Bahwa Untuk merasakan Kotoran kayak gimana Itu gak perlu dicoba Udah tahu Itu kotoran Cukup belajar dari Jadon Cukup belajar Mbak Putri Tiga kali Kasus narkoba Eksasi Kemudian sekarang Sabu Kira-kira Masih cocok gak sih Kalau rehabilitasi Tindakannya Untuk Jadon ini Dari pihak yang berwajib Nah jadi Kembali lagi Rehabilitasi itu Memang adalah Suatu proses Untuk membantu ya Karena kalau misalnya Sudah pada tahap Seperti ini Mau gak mau Seseorang itu Gak bisa sendirian Untuk keluar dari itu Apalagi kalau misalnya Tadi dibilang bahwa Harus keluar dari lingkungan itu Itu gak mudah Untuk keluar dari lingkungan Apalagi yang memang Sudah terpapar Kalaupun mereka Dia gak dateng Dia dicari Seperti itu Jadi kalau benar-benar Mencabut Itu pun juga Sebetulnya hanya Menyelesaikan permasalahan Sementara Karena akan ada saat Dimana dia harus Kembali lagi Menjalani dunianya Seperti itu Jadi rehabilitasi Tetap adalah suatu proses Tapi yang penting adalah Bagaimana menguatkan Individunya Bagaimana membuat dia Benar-benar menghayati Bahwa Dia perlu membuat Sebuah kehidupan yang lebih baik Daripada yang sekarang Oke Daripada ketika Mbak Jani sekarang Aktif sebagai Aktivis anti-narkoba Relawan anti-narkoba Dari BNN sendiri Kegiatan apa saja Yang dilakukan Apa mungkin juga bisa Untuk membantu Seperti Jadun ini Atau selebritis Selebritis lain Yang terkait dengan narkoba Iya Jadi Aku sebagai relawan Dari BNN Lebih ini sih Lebih banyak Mengetahui Akhirnya Karena kan kita Saling ngobrol Sesama Relawan Kayak kemarin Aku sama Irvan Sleng ya Irvan Sleng Kita sharing-sharing Terus ngobrol-ngobrol Sama Orang-orang BNN-nya juga Jadi menurut aku Sangat bermanfaat Dan sebenarnya Kalau kita mau keluar Dari dunia narkoba Bisa aja sih Memang kita harus keluar Benar-benar ganti Nomor telpon Yang pernah aku lakuin dulu ya Aku ganti nomor telpon Gak pernah ketemu Orang-orang itu Lima tahun kemudian Aku baru ketemu mereka lagi Dan semuanya Udah bersih Oke Jadi mungkin Itu yang bisa datang oleh Jadun Untuk keluar lah Dari pergaulannya yang sekarang Atau menyendiri Cari pergaulan baur Yang lebih baik Ada satu lagi yang menarik Soal kreativis Kreativitas netizen Dan juga apa yang terjadi Saat Compress kemarin Jennifer Dunn Kita lihat I call your daddy Yes I call your daddy Ini mungkin gak semua orang tahu Apa maksud dari I call your daddy Mas Wenduk Tahu gak Saya bangsa gitu-gitu Gak ada ngerti-ngertinya Jadi kita ingatkan lagi Untuk Mas Wenduk Juga netizen Bahwa beberapa saat sebelumnya Sempat Dia Diciduk Ini kita lihat Instagram dari Syafa Putri dari Sang Suami Yang katanya Punya hubungan khusus Dengan Gak hubungan khusus Mereka mengatakan Berteman Berteman Kami hanya Berteman Dan pada saat Dicidik oleh putrinya Jennifer berbicara Dia menyatakan bahwa I call your daddy Oh I call your daddy Jadi dia mau ngadu ke bapaknya Ketemannya maksudnya Dan saat Ketan-ketan Putrinya pun Memposting foto Jedun Dengan Captionnya Mama kok pake baju orange Dengan hashtag Mama ku beler Mama ku terciluk Dan ini adalah Salah satu yang menjadi Top topics ya Mas Iwan Soal Nyinyirnya Syafa Ini tadi Nah ini bagaimana Akhirnya kasusnya menjadi Semakin luas Dibawas oleh netizen Juga What goes around Comes around Mama Allah maha besar Juga dari Ini adalah Syakila Dari istrinya Teman Jedun Kalau misalnya kita ikutin Berita terbarunya Temannya Haris juga Tidak mau ketemu Nih sama Jedunnya Kemudian juga ada Mem Aduh Cepetan Keluar kasus Mau dimulai Sabar dikit Napa Mau makeup dulu ya Karena ada netizen yang berkomentar Makeupnya tetap cetar katanya Eh itu dia Mas Endo Mungkin kita lihatnya Dari sisi ininya Ini kita ketawa Seneng lah Terima kasih Pada yang buat Buat begini Kreatif Kreatif Hibur ya Apa sih yang Kalau kamu lihatin ini Peran keluarga Ketika ditangkep itu Dia sendiri minta Saya jangan ditangkep Karena ibunya pingsan Bayangkan Artinya dia ingat kembali Bahwa kekuatan dia ada Di keluarga Anaknya sendiri Teriak-teriak Nangis kayak apa Nah maksud saya Kurang lebihnya Yuk sekarang Dia kembali pada keluarganya Tadi teman-teman tadi Cut dulu sementara Dia kembali pada keluarga Mau jalan itu terus Atau enggak Dari situlah Karena orang yang paling deket Dengan dia Kekuatan dia Yang sebenarnya Di keluarga itu Oke Bapak Putri Keluarga Meninggalkan teman Apalagi kira-kira Yang harus dilakukan Oleh Jedun ini Atau mungkin teman-teman Juga yang punya pengalaman Dengan narkoba Agar betul-betul Meninggalkan narkoba ini Ya memang memutus Seling itu penting ya Itu satu sisi Tapi sosial support itu juga Sayangnya Enggak semua orang Punya sosial support Yang bagus gitu loh Enggak semua orang juga Punya keluarga yang bisa Sangat melindungi Dan sangat memfasilitasi Hal-hal seperti itu gitu Jadi Keluarga memang sangat penting Gitu kan Kita juga perlu menambah Orang-orang yang lebih positif Di sekitar kita Terus satu lagi Kita harus meraih Kontrol diri sih Karena ketika Sebagai pecandu ya Pecandu apapun Tidak hanya narkoba Tapi pornografi Dan segala macam Itu pernah meletakkan Kontrol dirinya di luar Sehingga Dirinya diatur oleh Sesuatu yang Dia sangat Jadi kembalikan Untuk menguasai diri sendiri Itu yang paling susah Sebetulnya Menguasai diri sendiri Orang yang kuat adalah Orang yang mampu Menguasai dirinya sendiri Bajanya ini Singkat soal Kasus Jadun ini Yang sebetulnya Satu dari beberapa Selebriti yang Berulang-ulang Terkait dengan narkoba Pemakai narkoba Yang masih susah Untuk keluar dari narkoba Selain soal pergaulan Apakah dia juga Harus meninggalkan Profesinya Atau bagaimana Profesinya apa sih Profesinya Terakhir sih Kayaknya main film ya Atau sinetron gitu ya Aku tau Zaman dulu banget Zaman dulu banget Dia main sinetron apa Gitu Tidak film ada Ada Film apa Kayaknya karenanya tertutup Karena pemakai Karena pemakai Ada judulnya Apa Cium-cium gitu ada Kalau itu inget ya mas ya Yang diinget Ditunya aja Intinya gini Kalau kita Mau keluar dari narkoba Selain keluar dari teman-teman Dekat dengan keluarga Balik lagi ke agama Agama itu Kedengerannya Kayaknya mungkin Kedengeran sama orang Kelisir Tapi memang itu benar Balik ke agama itu memang penting Karena balik lagi Pada saat Sakaratul Mauti itu Kita ingetnya kan sama Tuhan Gitu Dari situ Ke agama Orang tua Walaupun orang tua Gak terlalu support Kalau kita mau deket Sama mereka Dan kita meninggalkan teman-teman itu Otomatis Kita akan bersih Jani Cortez Sudah mengalami sendiri Dan sekarang sudah Bebas Bahkan hidup lebih baik ya Hidup olahraga terus Jangan lebih baik hidupnya Ada satu hal lagi Yang menjadi viral Dalam satu pekan terakhir ini Yaitu bagaimana Orang nomor satu di dunia Eh di Indonesia Maksud ya Presiden kita Pendukung nih kayaknya Nah Itu dengan penampilan ya Lagi-lagi menunggu banyak komentar netizen Dan juga pujian Apa yang terjadi Usai Jedakita akan ngobrol Soal kesudahan Komitmen untuk menjadi Media terdepan Terus kami buktikan Dengan menyajikan Informasi independen Terpercaya Kompas TV menyadari Kemajuan teknologi informasi Yang begitu pesat Memberikan perubahan Perilaku masyarakat Indonesia Mengkonsumsi informasi Kompas TV menjawab tantangan Mewujudkan cita-cita Beyond television Kompas TV Hadir menyapa pemirsa setia Melalui berbagai platform digital Situs video terbaru Kompas.tv Memberi kemudahan Pengguna internet Mengakses informasi 24 jam Dalam bentuk video On demand Catch up TV Serta live streaming Siaran televisi Dengan kualitas High definition Tim digital Kompas.tv Juga membuat video Eksklusif format digital Yang hanya bisa disaksikan Melalui situs Kompas.tv Media sosial Kompas.tv Berkembang pesat Hingga menjadi Yang terdepan Memberikan informasi Kompas.tv Kompas.tv Peduli isu sosial Juga menyiarkan tayangan Debat pilkada melalui Platform pesan line Dua kali Memecahkan rekor penonton Live streaming terbesar Di line Indonesia Hingga mencapai 4,5 juta penonton Serentak Iklan kampanye digital Kompas.tv Bekerja sama dengan Penulis muda Raditya Dika Terpilih Menjadi iklan terpopuler Youtube Indonesia Tahun 2015 Versi Google Berdasarkan data CrowdTangle Alat pemantau Konten berita Di tahun ini Komitmen untuk menjadi media terdepan Terus kami buktikan Dengan menyajikan informasi independen Terpercaya Kompas.tv menyadari Kemajuan teknologi informasi Yang begitu pesat Memberikan perubahan Perilaku masyarakat Indonesia Mengkonsumsi informasi Kompas.tv menjawab tantangan Mewujudkan cita-cita Beyond Television Kompas.tv Hadir menyapa pemirsa setia Melalui berbagai platform digital Situs video terbaru Kompas.tv Memberi kemudahan pengguna internet Mengakses informasi 24 jam Dalam bentuk video on demand Catch up TV Serta live streaming Siaran televisi Dengan kualitas high definition Tim digital Kompas.tv Juga membuat video eksklusif Format digital Yang hanya bisa disaksikan Melalui situs Kompas.tv Media sosial Kompas.tv Berkembang pesat Hingga menjadi yang terdepan Memberikan informasi Kompas.tv Peduli isu sosial dan lingkungan Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Digital Kompas.tv Ada satu lagi momen menarik Pada saat Masa 2017 Peralih ke 2018 Dimana Presiden Jokowi Dodo Nomor 1 Indonesia Ini dengan penampilannya Lagi-lagi menuai banyak komenter Kita segarkan Ingatan Anda Soal Pak Jokowi Di tahun 2017 dan 2018 Ini dia videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Jadi Pak Jokowi ini di akhir tahun dan di awal tahun 2018 menggunakan kaos pada saat perayaan tahun baru dan pada saat peresmian stasiun kereta untuk bandara. Ya, Mas Iwan, tampaknya banyak netizen yang belum move on ya soal Pak Presiden kita ini, apapun di komentari. Mas Iwan, kalau misalnya lihat, kalau dari sisi dari mata seorang budayawan, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini saat meresmikan stasiun pakai kaos dengan panjang. Santai gitu ya. Ya, makin beda aja. Emang kenapa kalau gua pakai kaos? Bukan lihat, karena bukan. Ini adalah bagian seperti ketika beliau ada tiga gadis dari mana itu, Madiun apa mana yang sana, udah lama sampai sini ya, spontanitas-spontanitas. Ini karena memang, ya memang begitu aja, enggak ini. Kecuali kalau memang harus resmi berpakaian kayak akatan darat misalnya gitu, itu enggak pernah ganti juga orang enggak mau persoakan bajunya hijau-jauh melulu. Polisi itu, iya bajunya coklat melulu enggak dipersoakan juga. Atau pastor gitu putih-putih melulu jubahan begitu enggak dipersoakan juga. Nah, dalam kesempatan ini beliau kan enggak seperti juga netizen yang memberi komentar, ya ke stasiun pakai kaosnya boleh aja dan enggak apa-apa. Karena proyeknya yang jalan itu, kedeketannya dengan rakyat, ini sebetulnya yang lebih penting. Banyak, Pak Jani sebagai seorang model kalau melihat fashion-nya Pak Jokowi sekarang, yang santai sih memang. Saya juga sebetulnya suka pakai kaos warna intem sebetulnya ya. Ini pada saat rakyat tahun baru di Yogyakarta waktu itu. Banyak hal spontan juga yang terjadi ya, Mas Weno ya. Bagaimana komentarnya, Pak Jani? Melihat fashion Pak Jokowi di akhir dan di awal tahun. Kayaknya casual, santai, ya pas sih buat acara dengan rakyat. Jadi lebih merakyat mungkin ya. Sepatu sneakers-nya itu. Bukannya pertama kali sebetulnya Pak Jokowi itu membuat trendsetter ya, soal fashion. Mbak Putri, kalau misalnya Anda lihat. Ya, saya rasa sih Pak Jokowi hanya menjadi dirinya sendiri ya. Toh jawaban-jawabannya juga sangat sederhana, kok pakai kaos Pak? Ya kan ke stasiun gitu. Jadi memang nggak ada suatu hal yang rumit yang dipikirkan gitu. Ya, waktu pertama kali pakai sepatu, dia pakai sepatu. Beliau lontak. Ya, pakaian ini yang diisi ini juga pakaiannya pas-pasan semua gini. Maaf lu, Pak. Namanya juga mahasiswa, jadi pas-pasan. Mas Iwan, komenternya gimana? Soal para netizen yang lagi-lagi terpecah. Apapun yang dilakuin oleh Pak Jokowi itu pasti ada yang kontra. Kayak BG gitu ya. Tapi kalau saya lihat ya. Kamu ngomong yang benar, kamu yang benar. Jangan dituntung-tuntungin. Ampun, ampun. Gawat nih kalau live sama dia. Jadi kalau saya lihat ya, Pak Jokowi lagi suka pakai kaos. Pertama, waktu dia ke Raja Ampat nih. Pakai kaos, udah gitu, ditambah lagi pakai sandal jepit. Abis itu dia balik ke Jogja, masih pakai kaos. Untung kaosnya beda ya. Abis itu ke merperesmian bandara, dia memakai kaos juga. Jadi kalau saya pikir, saya pakai jas kayak gini aja kayak kepaksa gitu loh. Di acara TV, harus pakai rapi, harus pakai jas. Ini baik kan Presiden selama tiga tahun, kalau nggak pakai baju putih, baju batik, atau pakai jas. Bosenya minta ampun, men. Mungkin juga ya. Akhirnya, ini menurut saya breakthrough ya. Komunikasi yang cukup cair untuk masyarakat. Bahwa, eh ke stasiun, nggak perlu ini kok. Orang ke bandara juga. Jadi dia menyesuaikan outfit ya. Iya. Dan tidak pada event misalkan dia bertemu dengan kepala negara lain. Nah, kalau itu bertemu dengan negara lain, itu bermasalah. Tapi ini ke stasiun bandara. Which is menurut saya, malah cool gitu loh. Oke. Kita lihat apa kata netizen-nya soal terlampai Jokowi pada saat resmian stasiun di bandara. Dan juga tahun baruan di Jogja. Nah, ditanya soal pakai kaos, Jokowi jawab, masa ke stasiun pakai jas? Betul juga ya. Jadi, bikin orang jadi mikir gitu ya. Tamu-tamunya yang lain pasti mikir, iya juga ya Pak Jokowi, kenapa saya pakai jas? Jadi salto memang. Media rame bener, Jokowi pakai kaos aja. Lah kita nggak dari sampai pol-polan banget juga nggak nambah followers. Realistis ya. Ini lucu. Ya, siapa kita. Ini lucu juga. Ini lucu. Kemudian Jokowi semikah mati kaos oblong, dibilang merakyat. Gue ke kampus pakai kaos oblong nggak boleh masuk kelas. Itu udah ada peraturan ya, Mas. Nggak boleh mati kelas. Ada saja. Itu dia komentar-komentar netizen yang menutup untuk perjumpaan kita di episode pertama kata netizen di 2018. Masa udah selesai. Enak, Mas. Lagi dong apa? Masih ada ratusan minggu lagi. Pengalaman hamil apa-apa gitu. Bagaimana prosesnya nggak gampang loh. Ketagihan ya? Iya. Ketagihan ya? Duh ya kayaknya di sini. Ketagihan ya? Nggak apa-apa daripada ketagihan narkoba. Soalnya syutingnya seru ya. Terima kasih ya, Mbak Jenny. Kita tunggu semoga sehat-sehat untuk bayinya. Amin, amin, amin. Dan tetap tegar melawan narkoba. Mas Wendo juga. Kita tunggu untuk karya-karyanya lagi. Katanya akan ada film keluarga cemara lagi ya. Itu gosip tapi bener. Boak, membangun itu gitu. Iya, itu dia. Hati-hati loh, karena beses ya lagi. Terima kasih juga Mbak Putri. Terima kasih. Mbak Putri lagi kita ketemu lagi. Dan juga teman-teman dari Alasar dan juga SMI. Terima kasih sudah datang. Untuk netizen di rumah juga. Jangan lupa kita lihat pekan depan kira-kira apa lagi yang ulah dari netizen komentar-komentarnya. Apa lagi yang heboh di Viral Flash. Hanya di kata netizen, Kompas TV independen terpercaya. Saya Felicia Ano Haryanto. Ingat, jaga hati, jaga jari, dijaga dalam bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.